Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga adik wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka Kasang Pangarap menyatakan akan maju dalam pilkada 2024 sebagai kepala daerah. Tidak hanya itu, pemirsa Gibran yang kini menjabat wali kota Solo juga didukung untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratia berjana masuk partai politik untuk maju sebagai bakal calon wali kota Bandung. Jelang pilkada 2024, isu dinasti politik kembali berhembus. Kali ini, geliran putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap yang disebut-sebut akan maju dalam pilkada 2024. Gibran menyatakan sang adik akan maju menjadi kepala daerah. Meski awalnya mengaku terkejut dan bingung dengan pilihan sang adik yang mendadak ingin terjun ke dunia politik, namun Gibran merestui dan meminta Kaisang untuk merintis karir politik dari bawah. Presiden Jokowi Dodo sendiri mengaku telah mengetahui keinginan Kaisang untuk terjun ke dunia politik dan menyerahkan sepenuhnya pilihan karir politik pada putra bungsunya. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya nggak akan ikut-ikut. Jalan Kaisang diperkirakan akan mulus, tentu jika maju menjadi wali kota Solo. Pasalnya, ia akan mengikuti jejak sang ayah dan sang kakak untuk menjadi orang nomor satu di Solo. Sementara itu, Gibran yang kini menjabat wali kota Solo telah didorong untuk maju dalam pemilihan gubernur 2024. Bahkan dukungan diberikan langsung oleh Prabowo Sufianto. Sangat potensial. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras beraya. Dan, ya kami cocok memang masih beranggung. Kalau saya tidak lihat usia ya, kalau yang penting pengabdiannya itu kalau saya. Tak hanya dari klan sejokowi, isu dinasti politik pun berhembus dari lingkar jabar satu Ritwan Kamil. Sang istri, Atalia Prarathia digadang akan masuk ke partai politik serta maju sebagai bakal calon wali kota Bandung. Menurut Atalia, pinangan dari sejumlah partai politik sudah mulai menghampirinya. Namun, Atalia mengaku masih akan mempertimbangkan meski sang suami Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil sudah memberikan restu. Cocoknya, saat ini, untuk saat ini adalah sebagai pendukung dari suami. Sementara Kak Emel ini mendukung saya untuk kemudian memilih partai mana yang menjadi rumah bagi saya. Karena mungkin Kak Emel biar potensi. Tapi saya masih belum memutuskan. Karena bagi saya, keluarga itu harus nomor satu dulu. Masuknya Kaisang kerana politik, Gibran yang didorong maju ke kursi Cagup dan Atalia Prarathia yang mempertimbangkan maju kursi Cawalkot, tentu menguatkan fenomena praktik dinasti politik yang kerap terjadi di Indonesia. Benarkah dinasti politik sudah begitu mengakar di tanah air? Politik dinasti ini kan seperti benang kusut yang sulit diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Nah, sebagian kalangan menganggap bahwa politik dinasti ini menjadi residu demokrasi karena memang menabrak batas-batas standar etik dan moral. Dan kalangan menilai politik dinasti ini menjadi realitas politik yang wajar. Dinasti politik di Indonesia faktanya tak segedar fenomena, namun telah menjadi tradisi. Menilai kebelakang, praktik politik dinasti berulang kali menghiasi kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada 2020 misalnya menjadi salah satu panggung yang menunjukkan berjayanya dinasti politik. Sebut saja Gibran dan Bobi dari keluarga Jokowi yang sukses memenangi pilkada. Anak Ratu Atut, Pilar Saga Iksan, menjadi wakil wali kota Tangsel. Istri Bupati Banyuwangi Aswar Anas, Ipuk Fiestian Dini, menjadi Bupati Banyuwangi menggantikan sang suami. Serta anak sekretaris kabinet Pramono Anung yakni Hanindito Himawan yang terpilih menjadi Bupati Kediri. Lantas akankah fenomena dinasti politik kembali berjaya di panggung pilkada 2024 mendatang? Tim Liputan Ainews melaporkan.